Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustaqim S-sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Abdallin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin Rabbi shrahli shadri Wa yasir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabitubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah doa sudah kita lalui bersama Semoga Allah mengabulkan doa doa Amin Nah sekarang pada pertemuan hari ini Kita akan belajar tentang indahnya bulan Ramadan Bulan suci Ramadan menjadi waktu yang paling dinanti seluruh umat muslim di dunia Sebab ia adalah bulan yang penuh keberkahan dan dilipat gandakannya segala amal baik Karena bulan ini merupakan waktu yang spesial Maka kita pun perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya Salah satunya adalah mengetahui keutamaan-keutamaan Apa saja yang ada di dalamnya Agar kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya Lalu apa saja sih keutamaannya? Mari kita pelajari bersama Anak-anak boleh menyatakan diri untuk menulis atau mencatat hal-hal yang penting pada pelajaran yang kita pelajari hari ini Yang A keutamaan bulan Ramadan Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah SWT untuk lebih meningkatkan ketakwaan Dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan Antara lain, yang pertama bulan diturunkannya Al-Quran Ramadhan merupakan syahrul Quran Bulan Al-Quran Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan Allah SWT berfirman yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda Antara yang benar dan yang batil Surah Al-Baqarah ayat 2 Maaf, Yus 2 ayat 185 Yang kedua, perintah untuk berpuasa Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama satu bulan penuh dalam bulan Ramadan Kewajiban berpuasa tidak ada pada bulan lainnya Allah SWT berfirman yang artinya Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Mas Datat, Surat Al-Baqarah ayat 182 Yang ketiga, perintah berzakat Zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya Zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan adalah Zakat fitrah berupa makanan pokok di suatu negara Kalau kita kan beras Jadi di Indonesia ini umat Islam mengeluarkan zakat fitrah berupa beras Hukum zakat fitrah adalah fardu'ain Yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan Orang yang sudah lahir di dunia ini harus ada zakatnya Yaitu berupa beras Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin dan orang yang berhak menerima lainnya Dengan kewajiban berzakat Maka akan tertanam sikap peduli antar sesama untuk saling membantu Jadi kita peduli kepada orang lain ya Tidak peduli kepada diri sendiri saja Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan Seperti itu Kemudian yang keempat Bulan penuh keberkahan Bulan ini disebut juga dengan bulan syahrul mubarak Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadith Nabi Muhammad SAW Yang artinya Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang perlu Yang penuh berkah Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian Hadith riwayat Ahmad An-Nasai dan Al-Bayhafi Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan Maka Allah akan melipatgandakan pahalanya Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini Maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala Namun banyak keberkahan lainnya Maka dari itu Anak-anak harus Suka melakukan perbuatan baik Kalau pada saat bulan Ramadan Agar di bulan-bulan berikutnya Anak-anak juga terbiasa melakukan perbuatan yang baik Kemudian yang kelima Malam Laylatul Qadar Kemuliaan bulan Ramadan Salah satunya adalah Dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan Di salah satu malam Pada malam-malam terakhir Dan ganjil di bulan Ramadan Yaitu malam Laylatul Qadar Pada bulan Ramadan Terdapat suatu malam yang lebih baik Dari seribu bulan Yaitu Laylatul Qadar Malam Kemuliaan Menurut pendapat ulama Pada 10 hari terakhir Bulan Ramadan adalah saat hadirnya Malam Laylatul Qadar Nah jadi malam-malam ganjil Seperti malam 21, 23 Dan seterusnya sampai 29 Yang keenam Bulan Pengampunan Dosa Atau Mawfirah Allah SWT Menyediakan Ramadan Sebagai fasilitas penghapusan dosa Selama kita menjauhi dosa besar Hadis Nabi Muhammad SAW As-salawatul khamsu Waljum'atu ilal jum'ati Waramadhanu ilal Ramadan Mukafiratum ma'bainahunna Iza Tanabal Qabai Yang artinya Sholat 5 waktu dan Jum'at Ke Jum'at berikutnya Ramadan ke Ramadan berikutnya Menghapus dosa seseorang Di antara waktu tersebut Selama ia menjauhi dosa-dosa besar Hadis Riwayat Muslim Melalui berbagai aktivitas ibadah Di bulan Ramadan Allah SWT Menghapuskan dosa kita Di antaranya adalah Puasa Ramadan Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW Yaitu Yaitu Mansomah Ramadhana Imanawah Tisaban Gufirolahu Mataqadda Mamil Zambih Artinya Barang siapa Yang berpuasa Ramadan Karena penuh keimanan Dan mengharap Pahala dari Allah SWT Maka Diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah Ini untuk tugasnya Anak-anak hari ini Yaitu Melafalkan Bisa Ditulis terlebih dahulu Anak-anak Kemudian Ditulis Arab Sama artinya Yang ini Mansomah Ramadhana Imanaw Wahdisaban Gufirolahu Mataqadda Mamil Nah itu nanti Dibaca Beserta artinya Nggak usah dihafalkan Kalau Kalau anak-anak Menghafalkan Ya monggo Tapi Untuk Meringankan Tugas anak-anak Jadi Ibu guru Memperbolehkan Anak-anak Untuk membaca Saja Mansomah Beserta artinya Tapi dipelajari dulu ya Harus Dipelajari dulu Bacaannya Makhor Zulunurufnya Baru Divideokan Kemudian Dikirim Yang ketujuh Ramadan Pintu Surga Dibuka Kemudian Pintu Neraka Ditutup Jadi Dalam Satu bulan Tersebut Pintu Pintu Surga Dengan Ibadah Dan Amal Solih Yang mereka Perbuat Pada Bulan Ramadan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Pembelajaran hari ini Telah selesai Semoga Bermanfaat Untuk Rumah Amin Ya Rabbil Alamin Dan Semoga Kita Semua Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak-anak Tetap Di rumah Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Belajar Jangan Lupa Tugasnya Ya Bu Eni Tunggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih